Terima kasih masih bersama kami di Ainyu Sore, pemirsa dewa gadis asal Bandung, Jawa Barat menjadi korban perdagangan orang yang dipekerjakan menjadi pekerja seks komersial di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Pelitung. Korban sebelumnya dijanjikan di warung kopi di Pangkal Pinang. Polores Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Pelitung menyelamatkan dua remaja perempuan yang menjadi korban perdagangan orang dengan dipekerjakan di warung remang-remang sebagai pekerja seks komersial. Keduanya ditemukan di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang saat akan pulang ke daerah asalnya di Bandung, Jawa Barat. Polisi menangkap dua orang yang mengantar kedua korban ke bandara yang diketahui merupakan pembantu di rumah Muncikari. Korban mengaku awalnya dijanjikan bekerja di warung kopi di kota Pangkal Pinang, namun mereka justru dijadikan PSK di lokalisasi Teluk Bayur. Korban harus kehilangan kegadisan dan dipaksa melayani pria hidung belang dengan upah 300 ribu rupiah. Kita membantu mereka untuk mengatakan, karena sudah keluarganya melapor di sana, membantu kegiatan-kegiatannya mereka di sini, bahwa menunjukkan tempat-tempatnya lah di mana. Nah, hasil, sudah dikembalikan, sudah ditemukan yang dua orang, masih di bawah umur. Kita sementara, kita bawa ke sini untuk kita lakukan pemeriksaan. Polres Bandung bersama Polres Pangkal Pinang kini masih memburu Muncikari yang membawa korban ke Bangka Pelitung yang terlebih dahulu kabur saat rumahnya digerebek. Dari Pangkal Pinang, Bangka Pelitung, Haryanto, AI News melaporkan.